Intro Akhirnya kembali lagi Gue monolog setelah sekian lama Mungkin apa ya? Gue tuh lama banget gak monolog kayak gini meskipun gue kangen Akhirnya bosan kan? Interview-interview dulu dan gue juga susah sih Gimana kabarnya semua? Baik-baik saja Sehat? Tidak ada keluarga yang terkena corona? Atau Gue pengen gak membahas corona tapi Eh maksudnya gak dibahas sih Gila ya udah menjadi pandemic Pandemic tuh ternyata di atas epidemic Gue pokoknya ngerasa Corona ada efeknya di gue kalo Guna Warman parkir gak harus valid Soalnya gue Guna Warman senopati gitu Kalo misalnya Anjing falen 50 ribu Gue gimana gak Corona kurang Corona kurang lebih cepat datangnya loh Masih macet Mungkin Mungkin Gak tau ya Gue berharap ada lalu lintas lebaran Bukan di hari lebaran gitu Gara-gara corona Ya emang gini nih Mulai Gue kalo macet kesel banget sih Gue kesel banget sekarang I don't know why Dulu gue gak kesel sama macet Gue terutama kesel sekarang macet tuh kayak Udah lama macet sampe ujung Terus ternyata gak ada apa-apa gitu Yaudah Kayak Macet terus macet gue tau Ngepet banget gitu Ada orang-orang yang mencibir gitu Gue sih gak kedua-duanya Gue gak gitu para moment Udah gue para moment sih Ehm Apa Ada orang-orang yang kayak Ya udahlah bodo amat gitu Kayak apa sih Corona lebay banget Dari dunia-dua Lalu gue baru sadar bahwa orang-orang yang sketis itu ternyata emang Gak punya Apa-apa untuk kehilangan gitu Dia gak punya resiko Menurut gue orang-orang yang sketis itu emang Ya Ya gak punya Dia gak punya Perusahaan yang ditanggung gitu Gak ada yang dia gaji Mungkin gak punya pasangan Gak punya anak Pasti ya Itu Sampah-sampah masyarakat sih Gawang menurut gue Biarin aja yang sketis Tetep sketis gitu Kalo Dia Mereka-mereka terkena Kan emang Kita mengurangi Sampah-sampah masyarakat gitu Jadi Hehehehe Karena Emang kalo lu gak punya apa-apa Itu lu pasti skeptis Dengan bencana apapun gitu Apalagi lu Introvert gitu ya Dan sedikit depresi Dan Ditolak cintanya gitu Kayak Apa sih Corona Dia juga gak nanggepin gue Apalah gunanya Corona Jadi kayak Masalahnya itu besar Di kepalanya sendiri Padahal Padahal Dia aja yang gak ada fungsi Dalam hidup Tapi Tapi gue kayak Jadi kepikiran gitu Betapa Rentannya hidup Kayak Men Apapun yang lu bangun pelan-pelan Lu pikir ada harganya gitu Sekarang lu Kayak ya udah gitu Gak ada harganya aja Gak ada Ini semua bisa semua ilang dalam sekejap Dan Yaudah gitu Gak tau harus ngapain Economy collapsing Crashing down Bursa efek ditutup Pokoknya gue I don't know Gimana cara bursa efek bekerja Tapi jelas Kalau mereka mengalami penurunan 15% Trading tuh harus ditutup Karena kalo enggak Dia Turun terus Bawang gak ada Masker ditimbun Eh mungkin itu kan alam ya Berusaha Menyeimbangkan kehidupannya Amin Apakah kita harus meletang alam Dan biarin aja Terbakar semua Orang-orang yang tidak ada fungsinya Di masyarakat tadi gitu Dan yaudah gitu Siapa tau bumi seimbang lagi Kenapa kalo Keadilan itu datang dalam bentuk Thanos Lo gak suka Tapi dalam bentuk virus Lo kayak harus lawan gitu Misalnya Thanos dan virus Bukannya dia sang Aduh gue ngomong apa sih Hehehe Itu menarik banget sih bahwa We fight flu For so long It mutates Jadi sesuatu yang Gak 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 bisa dikontrol gitu Kita balik lagi ke jaman batu Dimana Lu Kebayang gak sih jaman Sebelum ditemuin Penisilin gitu Dan ada yang bersin Langsung kayak Oke 15 hari lagi dia tuh orang itu Aduh Semua tetangga ngomongin kayak Lu kayak Lu kayak kenal sih yang 10 hari Lu Ya pak Diadikan 10 hari Jangan deket Jangan deket Nah kita kayak gitu Dan batuk Sekarang macam semuanya Kayak Dikirim gitu Tarno gitu Warif kalo lu Kena Warif kalo lu Kena Apakah anda punya orang-orang yang Anda sayangi untuk Anda ungkapkan untuk terakhir kali Gue belum pernah Sejujurnya Rekaman dalam keadaan yang Cukup mencekam gitu Maksudnya ancaman nyawanya tuh Cukup nyata Gue tadi liat Apa namanya Penyebaran Titik-titik Corona di Jakarta Men Itu padat Terus yang lucu tuh Ada satu korban kadang melarikan diri dari RS Persahabatan gitu Mungkin karena Rumah sakit tuh terlalu bersahabat Maksudnya nama tuh adalah doa Mungkin Dia harus mengganti nama RS nya dimana Setiap orang yang dijaga disitu Memang bisa ditahan gitu Ini kalo semua pengkali-pengkali kayak gini Emang kabur And I don't understand kenapa dia kabur gitu Berarti Ini penyakit yang dapat disembuhkan gitu Tapi kenapa dia gak stay-nya sampai bisa disembuhkan Baru keluar lagi Karena dia mau kabur Karena dia mau kabur kemana gitu Gue gak tau Kenapa orang yang Ya mereka gak punya disensi untuk Mati sendiri aja Kenapa harus bawa-bawa orang gitu Gila harga pesawat Tiket turun ini turun semua Ancur, bawang gak ada Lo lebih parno Virus apa Rusuhan ya Rusuhan tuh Enggak sih Arno Lo menurut gue ya Lo coba bercermiklar diri lo ya Dan lo ukur lah Kelayakan Hidup lo Hehehehehe Kelayakan hidup lo Kelayakan hidup lo Menurut gue Berasal dari ketakutan lo Ingin mati atau tidak Kalo lo Tidak peduli dengan Corona Dan merasa kayak Ya udah ini apa Mungkin Lo gak punya alasan apa Untuk nothing to live for gitu Gak ada Gak ada Sama temen gak punya Suka sama orang yang gak pernah diakuin Maksudnya ya Gue bakal kena Ini gak sih Orang-orang bakal tersebut gak sih Gue ngomongin Corona dengan seperti ini NBA disuspen Liga A ditutup Konser semua Temen gue anjing banget Irfan Pramu gitu emang Irfan Pramu itu Lalu dia penulis skenario drama Lucu juga Lalu ini Green day di cancel Sleep note di cancel Sleep note di cancel Sleep note di cancel Dia bukan ada 10 tahun pake masker Masih takut juga Tai Hahaha 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 Bener juga ya Dia udah Dia udah Mencegah Corona Dari sebelum ada Corona gitu Takut juga Kenapa Gue pengen tau Gue sebetulnya worry Kalo ada larangan berkembul Karena Ya Emily gimana ngasih Kalo gak ada larangan ngomong Tapi yang lebih mengerikan lagi sebetulnya Nanti ntar tempat-tempat beribadah Gimana coba Yang batuk-batuk dan apa gitu Man Apakah Apakah Ini sebuah ide bisnis bagus Apakah kita mulai bisa melakukan Doa Berjamaah Kegiatan Itu secara virtual gitu Mulai ada hosting-hosting Yang bisa diikuti di jam-jam tertentu Live streaming Live streaming Dilakukan di rumah masing-masing Tapi dilakukan serentak gitu Mungkin bisa Mungkin itu akan Meredap permasalahan pengerasuan Hahahaha Hati konten ini berubah Aduh gue gak akan emang emang Aduh Gak akan emang Emang seru tuh di kepala sumbibi aja Gak semua orang ngobrol sama orang seru Eh Ngomong-ngomongin gue kemarin sempet Nge-tweet Eh gak nge-tweet si instastory aja Orangnya suka berfikir Gue kira dalam Ternyata Orangnya emang bingung aja gitu That's the thing ya Itu yang lu harus hidari Gue rasa apalagi di usia-usia dewasa ya Buanglah Berhentilah mengkoleksi orang-orang bingung Dalam bingung-bingung Karena Orang-orang bingung tuh Entah kenapa orang bingung tuh Memancarkan energi Minta ditolong gitu Dan dulu Yang empatia tinggi Akhirnya Malah Mengkoleksi orang-orang bingung itu Dan buat apa gitu Dia gak Gak memberikan apa-apa Selain kebingungan Memang I don't know I think Gue kemarin Ngebahas Neurologist program Kedewasaan tuh Jadi barang yang langka banget Orang gak bisa dapet Suaranya sendiri Orang gak kenal dirinya siapa Orang gak tau Tujuan hidupnya Itu apa gitu Ya mereka cuma Hidup aja gitu Tapi kayak Gak ada kesadaran Gak ada tujuan gitu Itu gue gak kebanyak sih hidup kayak gitu Dan itu banyak banget Dan itu orang-orang sekalian kita gitu Lu liat ya di kantor lu gitu Dan lu tatap gitu Masa-muka-muka-muka Lu Berapa banyak Yang Menginginkan hidupnya ada disitu Atau bahkan yaudah hidup Memang makin ini aja Terima aja hidup kayak gini Sedih ya Maksudnya itu that's I don't know sih Mungkin 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 Corona ini Teguran dari yang maha kuasa Untuk kita meningkatkan kesadaran Oh Gue yakin akan mulai ada cerama itu Gue yakin Gue yakin Gue yakin Please Please Tempat pribadi masing-masing Minggu dan Jumat gitu Apakah Mulai ada Pemuka-pemuka Yang Menggunakan insiden ini Terus mewakili Yang berkuasa Sebagai Teguran Untuk Meningkatkan imanan Manusia itu gitu Emang Kalau panik sama solusi itu Balik lagi Manusia itu gitu Hidup 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 Menjaga kita semua ada disini Sedih banget Tengah-tengah Gue Servis mobil Diukur suhu Ke pameran Buku ukur suhu Ke dokter gigi ukur suhu Family kalau lo 37,5 Beberapa tempat Standarnya 38 Ya lo gak boleh masuk Corona Nggak deh Ya Udah di fakta Dalam ternyata batuk Tadi adalah pertanda Corona Adrian no kardi gitu Adrian no kala 23 Karena Corona Semua Kolang kain ekor Lihat tuh batuknya Siaran tanggal 13 No ini gak siaran tanggal 13 Ini bakal tayang tanggal 15, 16 17 Eh 14, 15 16 Maret Soalnya ini Siaran 16 Maret Gue salah Orang-orang yang kena Corona Karena tuh dia Akan nge-traceback Gak ya Kayak Anjing siapa nih ngeluarin gue Kalo tes HIV kan gitu Pada saat betul gue hasil kan Set Anjing betul gue hasil gitu Kayak Aduh gue kalo HIV pasti gara-gara siapa ya Nidurin sih Nidurin sih Aduh ya itu Nggak jelas Atau udah tau Muka aneh Badan bau Kenapa sih gue lemah juga Terus kayak Nggak HIV Yeay Tapi Corona tuh gitu juga Lu nge-trace kayak Anjing tuh interaksi sama siapa ya Si ngepet satu deh siapa ya Gimana kalo ini kita jadiin Siaran kayak Dulu kan Terminator gitu tuh Pada saat Dulu dia sudah diambil Alih oleh digital Dan robot-robot Artificial Intelligence Dan intelijen Mulai menyerang manusia Dia rely on Jaringan analog kan Untuk menghubungan manusia gitu Karena cuma yang analog Yang nggak bisa Di-track gitu Karena everything's not connected lagi Gimana kalo ternyata Podcast awal minggu tuh Menjadi Siaran Yang diikuti Umat manusia Saat Post-apokaliptik gitu Anjing Jadi kayak apa tuh ya Bagaimana Saudara-saudara manusia Masih bertahan Coronavirus Masih misbar Di antara kita Hanya siaran ini Yang menjadi Perlindungan kita semua Hahaha 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 Sebetulnya Gua rasa Bahteranmu tuh mungkin Sebetulnya Kiasan ya Terlalu itu kiasan Hahaha Gak tau ya Kiasan gak keba Karena Karena Itu kan Itu kan Cerita tentang Dimana Kehidupan Itu di-restart lagi Dari nol Gitu What if Bahteranuhnya itu Adalah Bote salimu Hahaha Dan ada orang-orang Yang mengikuti Siaran ini selamat Karena Gak tau ya Apa yang terjadi Kalo lu Merestart Peradaban gitu Dan Umat manusia yang serbaik Itu Hanya kolam taing Hahaha Gua rasa kalo Yang serbaik Kolam taing Gak lama Masa bertahannya Karena Karena semuanya Gak ada yang bisa menuruti Perintah Gak ada yang bisa Semua skeptis Setiap ada orang Naik ke atas bukit Dan cerama Terus kayak Hahaha Semua gak ada yang Mematin perintah Semua selalu bertanya Gak apa harus gini Gak apa harus gini Gak apa Gua tuh lama-lama tersinggung Gua lama-lama tersinggung Karena banyak banget Respon-respon Di twitter Atau Di email Gua tuh Mulai sama bang Kalo pikirnya Kayak lo Ah really? You wish Kalo pikir lo sama I'm very Ehm Ya I don't know Gua But Ya Ini Kembali lagi Filosofi I think At times like this Gitu Lo bisa singgunain Opportunity ini Untuk Kayak Self reflecting You know Time is limited Ehm Yang lo bangun tuh semua Belum ada Hasilnya Dan belum tuh ada harganya So Ehm Apa sih yang bener-bener tersisa Dari itu semua I think yang tersisa ya Ehm Happiness Love Love Ehm So Ya lakuin hal-hal yang Bener-bener bikin lo bahagia dan Tulus aja gitu Yang Tanpa harus ada Ehm Tadi ngaling-ngaling gitu ya Yang Yang Gak Yang udah gak berharap apa-apa And And just Let life happen gitu When was the last time lo Merasa Udah Umur lo yang 13 tahun gitu Tanpa Yang Enggak ada yang 13 tahun sih udah marah lah Mungkin-mungkin 8 tahun gitu 7 tahun yang kayak penuh dengan Impian dan kesukaan No tapi 7 tahun 8 tahun tuh Belum ada skill Mungkin 13 tahun lah 13, 15 tahun lah Teenager lah Teenager gitu Ehm No risk Ehm Dan happy Ehm 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 Kalo mau survive Ya itu kali panduannya Ayo Pahayu Di kecam corona Ini senang mau kembalikan Mengikuti diri Apa Mengikuti lagi Passion yang membuat bahagia Bullshit banget Ehm 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 Ya terus ngeri juga kayak Ehm 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 Saya tuh tentuka banget ya Dari Serangannya gitu Ehm Ehm Gua kemarin Nonton bioskop Ehm Ehm Males balik ke kantor gitu lah Ehm Bioskop sepi Terus udah banyak iklan-iklan peringatan Terus tiba-tiba Kayak Banyak Banyak footage-footage Iklan kayak Oh ini disinfektan Ini disemprot Ini disemprot Jangan khawatir Jangan khawatir Padahal baru Ehm Apa namanya Padahal baru aja tuh Diproduksi gue yang bimbang What if What if ngecek suhu tuh Ehm Dan jadi hand sanitizer tuh Menjadi the next Metal detector Setiap lo ke tempat umum What if just That's the way we operate Ehm 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 Masih pada ciuman Ah Gue nanya ke grup yang salah Masih gak ada yang ciuman Ehm 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 Apa gitu Tapi gue lagi mikir Apa What makes you truly truly fear Lo tuh Apa Takut akan apa gitu Ehm Yang bahwa aja nih life ended situation nih Gue Berfikir gitu Lo kalo Kalo Makanya gue bilang tadi Ke skeptisen tadi gitu Lo kalo misalnya tidak ada Yang membuat lo Takut gitu Akan Eksistensi Lo Lo harus bertanya ulang Siapa gitu Lo Apa Yang bisa Membuat lo takut Dan kayak Ada Countdown yang anjing nih Gue harus Gue harus Segera bergerak nih Ehm Ehm Terus gue juga suka Ehm Teori-teori kayak Bekam Dapet mencegah corona Men Gue ngefans banget sama Bekam I think Bekam adalah Penemuan dahsyat Tapi mungkin ada benernya kali Karena darah dikeluarin And then Darah diganti yang baru Gitu Akan Lampus itu Ehm Ehm What if Gimana kalo ini ternyata Kerjaan Illuminati ya Untuk Para-para Thanos Mendeklarasikan diri sebagai Thanos Gitu bertindak untuk menyimbangkan populasi Hmm Bagaimana itu ternyata solusi kemacetan ibu kota Ehm 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 Lo kebayang kasih ada di ruang sidang kayak Pak Pertumbuhan jalan tuh Tidak bisa lebih cepat lagi Pak Daripada ini Gak bisa Oke Gimana kalo kita binasakan aja manusia gitu Yang ada dalam ruangan ini Sudah mengambil sumpah Untuk tidak membocorkan rahasia ini Amatkan keluarga kalian sendiri Tapi sisanya Bodoh amat Gitu There are people yang gini Gua percaya sih Terima kasih